Hai guys semua welcome back lagi channel gue sih guys ya di channel The Facts Nya guys ya Halo guys video kita kali ini gue bakal membahas dan mereview update kita yang bakal nanti ada di Aethergazer ya guys ya dan gue bakal ngasih prediksi beberapa untuk update next karakter baru kita ya guys ya jadi langsung saja tapi sebelumnya tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering upload dan nanti gue pasti semakin tenang guys ya Oke langsung saja disini kita bakal membahas update kita nih btw untuk next kita bakal dapet update event dimana event itu bernama red and green ya guys ya untuk limited event dimana disini ada event story modifier gameplay sama outfit dan lain-lainnya guys ya untuk durasi event kali ini itu selama lumayan sih ya dari tanggal 6 sampai tanggal 27 itu menurut gue lumayan banget sih gue harap sih eventnya kita bisa mendapatkan safety James lebih banyak lagi guys ya buat nanti gacha karakter baru-baru kita yang akan datang nanti ya guys ya dan untuk eventnya like-nya seperti ini ya guys ya kalau kalian nggak kelihatan gambarnya ini kayak gini guys gambarnya guys ya jadi ini ada event next yang bakal update kita nanti guys untuk reviewnya nggak ada nih guys ya karena disini kelihatannya cuma kalau kalian klik link ini itu kalian sudah download gamenya doang ya guys ya kalian belum kelihatan sama sekali apa aja sih isinya guys ya dan jelas tapi update-nya bakal ada ya bisa itu tanggal 6 sampai tanggal 27 kita bakal dapet event yang lumayan banget ya Oke guys kita selanjutnya bakal membahas tentang preview update karakter yang bakal nanti eh update ya untuk di next patch kayaknya guys ya yang jelas di sini ada beberapa karakter yang udah kelihatan banget ya di sini udah di preview sama mungkin leaker yang udah pernah main di server CN ya guys ya dan mungkin dalam memain server CN ya di sini untuk karakternya sendiri itu ada tiga nih udah diprediksi bakal update tanggal-tanggal tersebut ya guys ya tapi kita nggak tahu yang jelas ya persiapan aja guys ya terutama kita bakal harus persiapan juga untuk karakter yang bener-bener OP banget ya guys ya mungkin masuk aja yang pertama di sini kita bakal lihat karakter ini guys ya untuk di tanggal 6 ya guys ya jadi tanggal 6 ini untuk karakter nih yang pertama bakal muncul ya guys ya yaitu living soul Osiris ya guys ya jadi ini kayaknya karakter bertipe window jadi ini persiapan aja sih ya guys ya mungkin bagi kalian yang pengen banget dapetin dia silahkan di persiapan ya udah guys ya untuk di gajah guys ya kemudian nextnya lagi itu si Dark Star Hell ya guys ya untuk karakter nextnya ini tanggalnya masih jauhan dikit lagi saya mungkin nextnya lagi untuk bannernya dan ini masih punya persiapan juga kalau kalian memang mau skip Osiris dan pengen dapetin ini karakter langsung saja digasin ya guys ya dan untuk yang terakhir ini yang paling kita tunggu-tunggu banget ya guys ya Illusion Hera guys ya jadi ini karakter yang paling gua tunggu-tungguin banget juga guys ya karena ini karakter di server CN katanya karakter yang masih berguna banget hingga sekarang ya guys ya karena ini karakter di katanya itu adalah support DPS ya dan karakter ini sangat bagus banget ya karena bisa dipakai untuk semua DPS cuy semua tipe DPS sangat bagus banget untuk karakter ini jadi gue sarankan sih nanti kalian simpen baik-baik ya untuk itu item kalian buat gacha ini guys ya tiket segala macam untuk karakter ini guys ya minimal dapetin karakternya dulu ya guys ya minimal dapetin aja karakternya nanti untuk apa ya akses keynya itu kalian bisa cicil ya guys ya akses keynya kalian bisa cicil karena akses key itu kan sifatnya yang permanen jadi kita bisa ambil kapanpun kita mau ya guys ya ini juga update sendiri guys ya ya harap sih gue pengennya dapet dia sih sekalian akses keynya guys ya biar mantep jadi support ya guys ya dan mungkin di sini prediksi kita ya untuk next update kita semoga ya kita dapet item yang banyak ya untuk update eventnya dan untuk gua sih kayaknya memang bakal farming habis-habisan juga ya guys ya untuk di server JP dan server global juga pastinya biar dapet mereka guys ya jadi itu aja ya sih guys ya mungkin bahasan gua sampai sini saja tima kasih videonya lepas tekan tombol like dan subscribe-nya oke see yous goodbye dadah sub indo by broth3rmax